Hey guys, kalian pasti gak asing sama lomba panjat pinang Yaps, betul, lomba panjat pinang adalah salah satu lomba yang diminati oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang Tapi apa yang bakal terjadi ketika ada peserta lomba panjat pinang yang mengalami kecelakaan Jatuh dari atas puncaknya Tapi, dibalik kecerian ini, ada kejadian mengerikan 3 tahun yang lalu Seorang peserta panjat pinang jatuh saat berada di puncak Dan... Oke, sebelum lanjut ke videonya Angka baiknya untuk subscribe dan like video ini ya Supaya channel ini terus maju dan terus berkembang untuk kedepannya guys Oke, welcome to... Final Reaction Kuat kalian yang selalu nonton video-video ku ya Yang selalu stay tune di channel ini Semoga kalian selalu baik-baik aja ya Selalu diberikan kesehatan Dan pastinya rezeki kalian pun dilancarkan ya Oke, kali ini judulnya apa ya? Dari kami di selam akan dimulai Oke, kali ini judulnya hantu panjat pinang Oh, ini lagi ada event kemerdekaan ya Setiap hari lagi adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Proklamasi kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Setiap tahunnya di komplekku mengandalkan perayaan 17-an Dengan perlombaan yang memacu rasa kebangsaan Iya, bener banget sih Kerasa banget gitu Perlomba yang kita sama-sama tahu Seperti panjat pinang, balap karung, memindahkan kelereng dengan sendok di mulut Dan perlombaan lainnya yang menyenangkan Iya, bener banget Kami sangat menikmati perayaan itu Akhirnya, batang pinangnya berdiri juga Jadi juga lombat panjat pinang tahun ini Besok, kau ikut kan? Tentu saja Mana mungkin aku melewatkan keseruan ini Tapi, dibalik kecerian ini Ada kejadian mengerikan 3 tahun yang lalu Maksudnya gimana nih? Loh Seorang peserta panjat pinang jatuh saat berada di puncak Ya Allah, kasihan banget ya Ia meninggal di tempat Sejak saat itu, pinang untuk perlombaan dibuat tidak setinggi biasanya Dan setiap 3 hari sebelum kemerdekaan Semua warga dilarang keluar rumah setelah maghrib 3 hari sebelum kemerdekaan Jika mereka melanggar larangan itu Selama 3 hari ke depan Mereka akan dihantui oleh Arwah penasaran Yang tak ingin mati Jadi arwah dari yang meninggal itu ya? Mir, aku balik dulu ya Gak nginap disini aja deh Udah jam 10 nih Kan kita dilarang keluar jam segini Ntar, dikerjaan hantu baru tau rasa Enggak ah Kalau nginap, bakal begadang kita Enggak apa-apa Kalau hantunya muncul Aku bakal langsung lari kok Susah banget dibilangin sama temennya ya? Ya, hati-hati Gak bari kalau sudah sampai di rumah Sebenarnya aku gak berani Tapi kalau nginap Besok bakal gak punya tenaga Buat panjat pinang Tapi ini tuh sepik banget loh Udah nyampe disini lagi Jangan menoleh Fokus Fokus ke depan Fokus Emang ada apa? Gak apa-apa tuh Cepat 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 Bedoy, aku pernah sih di posisi itu Hah? Hah? Kenapa Aku kembali lagi kesini? Loh? Kok bisa? Ini pertanda tidak baik Aku lebih baik kembali ke rumah Amir Lah? Bukannya udah ngelewatin tadi ya? Ini sih bener-bener dikerjain ya? Apaan? Dimana aku? Kok bisa di atas itu? Tolong Tolong Pada akhirnya Aku jatuh dari pinang itu dengan kaki yang patah Alhamdulillah masih hidup gitu ya Nyawaku masih selamat Selesa Tuh masuk akal sih ya Oke Gimana menurut tanggapan kalian? Aduh Aku tuh Jadi Gimana ya? Karena Dia tuh gak mau dengerin temennya Yang pertama itu udah kesalahan dia ya Terus kedua Emang momen-momen Abis maghrib Atau di atas jam 10 gitu ya Itu rawan banget Terjadi hal-hal yang tidak terduga gitu Ya Kalau bisa kita Kalau kita bisa menghindari Sebaiknya kita ya Menghindari lah Jangan sampai kita maksain untuk Ulang Di keadaan yang bener-bener gak aman kayak gitu Seharusnya Temen Orang ini tuh ya Dia dengerin temennya Temennya kan udah nawarin ya Udah nawarin buat nginep di rumahnya Tapi dia malah gak mau dengerin Malah Mungkin dia mikirnya tuh gak enakan gitu ya Jadi dia Maksain pulang Tapi ya naas Ujung-ujungnya dia malah Beneran dikerjain sama si hantu Penjat pinang itu Dan akhirnya dia mengalami patah tulang kaki Tapi Dia masih bersyukur Karena Dia masih diberikan Kehidupan Dia masih diberikan nyawa gitu kan Gak sampai meninggal Dan disitu dia pasti mendapatkan Bener-bener mendapatkan pelajaran Dan besok-besoknya dia gak bakal berani lagi Buat Apa ya Keluar di jam-jam yang rawan gitu Oke Jika kalian punya pendapat sendiri Atau kalian mungkin ada tradisi sendiri di daerah kalian Silahkan kasih tau aku di kolom komentar ya Oke Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir Aku pastinya selalu respect kepada kalian semua Yang selalu ngedukung aku sampai detik ini Pokoknya kalian luar biasa sih Oke Segitu aja Thank you See you on the next video Bye 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 Gak Sampai jumpa.